Akan kami sidik terus, mohon dukungannya, doanya, doanya semua, supaya kasus ini cepat beres. Insya Allah besok langkah pertama kami di Polres akan gelar perkara. Di Polres akan gelar perkara. Terima kasih telah menonton! 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 laporan dari masyarakat hanya melakukan tindakan yang prosedural ya ada pun mau musyawarah ataupun tidak itu keinginan korban maupun dari pihak tersangka yang penting Polsek Picung melakukan prosedural-prosedural dan SOP apabila sudah menerima laporan polisi saya sudah serangkan ke Pak Abu Pak Abu pun sudah melalui WhatsApp dengan saya selalu berkomunikasi langkah-langkah apa saja yang dilakukan Polsek Picung yaitu melakukan penyelidikan harus dilakukan penyelidikan apa itu penyelidikan? yaitu teknis dari penyelidik untuk menemukan peristiwa pidana dari yang dilaporkan ini nah setelah dianggap cukup keterangan maka nanti akan dilakukan gelar perkara dulu untuk ditingkatkan ke sidik kalau sudah ditingkatkan ke sidik nanti diberi waktu untuk memberitahukan perkara ini kepada kejaksaan dan menemukan tersangkanya nah saya mungkin tidak perlu membahas teknis siapa-siapa saja yang sudah saya periksa tetapi percayalah Polsek Picung sudah bekerja sesuai dengan prosedur hukum dan kami juga dimonitor oleh pimpinan langsung Pak Abu mungkin tahu siapa yang memonitor kami makanya kami pasti akan seprofesional mungkin tidak terpengaruh siapapun itu orangnya begitu sudah mungkin Pak Yanto atau Pak Abu yang mungkin ingin disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh banyak orang terdekat Pak Yanto juga Bapak ketika dia tersentuh sedikit saja saya juga ikut terbawa sakit bukan hanya saya rupanya teman-teman juga terbawa sakit tadinya sih ketika anaknya doang yang ini mungkin karena ulhanak muda yang mungkin bertemu karena ada kasus apa mungkin perempuan atau kasus kenakalan atau apa ya kami parmaya bahkan ya sudah tidak apa-apa kita mediasi Pak rupanya dengan kejadian ada pemukulan lurahnya langsung memukul di depan tolsek buang tembakan waduh saya bilang ini kayaknya memang sudah sebuah warta dan perilakunya yang memang tidak tidak untuk menjadikan kita untuk ditiru ya untuk orang lain sehingga banyak termasuk Kaudin saya tanya beranggulan Kaudin mau seperti apa kasus ini kayaknya saya sakit saya sakit Pak kalau mungkin sakit dipukul enggak terasa hatinya yang sakit dari semalam ini enggak tidur kita Pak semalam ini pandai gelap saya tanyakan ulhan karena jangan sampai karena kalau sudah dilanjutkan kasus ini ya tidak bisa dihentikan tidak bisa dihentikan kalau lanjut karena sudah jelas saya sudah nalak bukti saksi juga saya sudah diperiksa bahkan kepolisian juga dua orang katanya ada di tempat ketika Pak Udin dipukul kemudian pisum juga sudah saya arahkan sudah di pisum langsung dua alat pisum dua orang ya kemudian saya juga lihat fisiknya dua-duanya ketika terjadi kan ke rumah saya semua fisiknya memang karena diseret-seret di apa itu di jalan yang coran ya terlihat banget luka-luka dan lain-lain saya pikir kalau lihat fakta-fakta hukumnya memang dia mereka ya diduga tersangka dalam kasus ini tentu kami melihat bahwa PSB Banten ini sudah keterlaluan gitu Pak dan kami ingin sebenarnya membuat titik jerak bahwa besok saya bilang saya pernah ke Pak Anet saya bilang Pak kekerasan ini saya tidak suka bahkan Pak Luruh pernah ngepon saya sekali dan didengarkan oleh teman-teman di luar dengan saya saya bilang Pak Luruh saya tidak suka dengan kekerasan itu ketika belum dia mukul jadi saya bilang saya tidak suka dengan kekerasan tapi kalau demikian silahkan kalau memang mau dimediasi waktu itu ke Pak Armaya mumpung kami belum turun nah kemarin kita sudah ini berupanya kejadian saya bilang wah ini memang kayak ngejek kita ngejek kita ngejek penegak hukum kayak dipermainkan masa di depan Polsek aja Pak 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 Bersek buruk ini mukut ada dua kota di tempat itu sampai buang tembakan setelah itu karena hampir dikebukin juga lurahnya sama warga dikiranya Kaudin ini tidak ada pasukannya rupanya di sana lebih dari 50 orang sudah siap juga di tempat kaudin itu kemarin bahkan dihitung kita keluarga besarnya lumayan banyak bahkan saya juga saya haramkan saya bilang ada kejadian-kejadian yang di luar itu saya gak tanggung jawab kepada anggota PSB anggota kita kan mungkin lebih dari seribu sudah ya karena memang niat kami hanya seni dan budaya berkumpul membuat karya ini juga ada channel youtube Pak hadir disini karena memang kita berkarya aja nah untuk itu kami sekali lagi pertama mohon maaf jadi suasana Ibu Fitri Pak Kanit datang kesini tentu bukan untuk menekan apalagi untuk mempengaruhi proses hukumnya tidak tetapi untuk meyakinkan bahwa ini kasus ini lanjut begitu ya meyakinkan saja nah untuk itu Pak Kanit seandainya memang dibutuhkan contoh alat bukti yang memang masih belum terpenuhi ya nanti berkoordinasi dengan saya dengan Kaudin dengan yang lain-lain kita siap untuk mendukung ini biar besok Pak siapapun yang berbuat tidak baik waduh kemarin juga ini lanjut ya tapi bayangkan kalau suatu saat ini mediasi bahkan mediasinya baik saya bilang tetapi untuk ke depan tidak baik prosesnya ini luar biasa tidak baik andai kan saya bilang kemarin bisa diundur waktunya lurah tidak melakukan gerakan selesai persoalan saya bilang bagaimana pemimpin kita untuk jadikan contoh termasuk saya sendiri karena saya juga masih menjabat begitu introspeksi bahkan saya ke teman-teman memang kita berkumpul disini untuk gagah-gagahan enggak untuk memberikan contoh bahwa kita membuat karya yang terbaik untuk untuk berkumpul di Banten maka disini berkumpul nih ahli debusnya ahli prisai Banten yang ahli segala macam berkumpul disini saya bilang ayo kita kumpul bareng disini berkarya buat festival apa buat karya termasuk disini ada artis-artis bintang-bintang youtube gitu ya nah kita buat Pak Pak Kosek itu barang-barang yang bisa disampaikan kesimpulannya tadi apa yang disampaikan Pak Agung Pak Agung ini Wakil Ketua 1 yang mengkomunis mengkomunikasikan kepada seluruh baik keanggota tugasnya kebetulan Wak Advokat kami Wakil Ketua Bidang Hukum Pak Maskur yang matan Ketua Komisi Informasi Bukti tadi yang berhalangan ada acara dicaringin mudah-mudahan nanti kalau pun ke depan ada ini nanti kita bisa bersilaturahim juga kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak selama ini termasuk memberikan ruang kepada camat durat pelaku ya termasuk pihak korban melalui Pak Armaya Pak Armaya juga ini ketua orang yang memang kepercayaan saya juga dipicum Pak Anggota PSB jadi saya ucapkan terima kasih atas kinerja yang sangat Tuhan biasa kami juga menunggu Pak informasi terbaiknya kami sebenarnya kalau ada targetnya sih tadinya dikira hari ini sudah ada tindakan contoh maaf sudah diamankan kami merasa senang betul sih sebenarnya tapi kalau ini nanti kita minta juga silahkan kapan ada perkembangan yang baik untuk bisa kita dengar seperti apa begitu ya demikian para kali Pak apabila ada hal yang berkenan barangkali dari kami dari saya dari pembicaraan saya mungkin nadanya aja tinggi tetapi insya Allah hati saya menebur ini Pak mau seperti apa baiknya kita ikut begitu Pak Pak demikian bila itu makasih insya Allah akan kami sidik terus mohon dukungannya doanya supaya kasus ini cepat beres insya Allah besok langkah pertama kami di Pores akan pilar perkara pagi pagi setelah jam 8 ya minta saran pendapat dari pimpinan dari Pak Kapores Pak Kasat Sersu langkah-langkah yang harus ditemukan apa ada kekurangan dalam penyidikannya ini perlu ditambah sudah cukup kita lanjut ya minta doanya mudah-mudahan besok ada titik terang kasus bisa dilanjut minta doanya ya supaya kasus ini cepat beres amin dan insya Allah kita juga akan mengawali nisah mengkoordinasi terus dengan Pak Kani komunikasi aja sama Pak Kani nitip aja Pak S.B. Bantem nitip Pak Uji bukan hanya Parmaya yang kalau ada yang menyentuh kalau ada yang menitip itu nitip gitu insya Allah insya Allah mau saudara juga dan sekarang sedang berada dalam proses penyelidikan besok akan gelang perkara di Polres Panegelang sekitar pukul jam 8 pagi besok itu hari Rabu ya Rabu tanggal 3 Juni 2020 akan digelar perkara mengenai kasus ini kita doakan agar kasus ini cepat selesai amin kita sangat sakit hati ketika saudara kita dikeroyok ketika saudara kita dipukuli ini tindakan pidana dan kami PSB Banten akan mengawal ini sampai dengan tuntas agar tidak ada lagi kasus seperti ini terjadi di Panegelang kita ingin Panegelang damai Panegelang aman dari kekerasan siap terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PSB PSB Banten mengucapkan Panegelang nasi Panegelang nasi ayo Panegelang nasi